Kita tidak mungkin mengentuhi sunnah tanpa hadis Lalu pertanyaan saya itu, hadis itu tidak dijelaskan Hadis mana yang bisa diterima sebagai sunnah Karena sunnah itu harus diimani Terkait dengan sunnah dan hadis Jadi harus kita fahamkan bahwa sunnah dan hadis itu berbeda Bedanya di mana? Sunnah itu peristiwanya Hadis itu beritanya Jadi kalau kita baca koran atau baca media Peristiwanya dengan beritanya Itu kan dua hal yang berbeda Bisa beritanya sama persis dengan peristiwanya Atau itu dipelintir-pelintir Atau itu hoax bahkan ada berita-berita Yang sama sekali berbeda dengan peristiwanya Itu adalah gambaran antara sunnah dengan hadis Makna dari kata hadis itu adalah news, berita Sunnah itu adalah kata-kata, perilaku, keteladanan yang dilakukan, dicontohkan oleh Nabi Maka sunnah itu terjadi di zaman Rasul masih hidup Begitu beliau wafat, sunnah berhenti Tapi justru produksi hadis itu tambah banyak Produksi hadis untuk menceritakan sunnah Rasul Dulu gimana ya Rasul itu cara sholatnya Karena Nabi cuma mengatakan Sholatlah kalian seperti melihat aku sholat Terus si A, sahabat A melihat Nabi sholat Berbeda dengan sahabat B, berbeda dengan sahabat C, berbeda dengan sahabat D Kemudian diceritakan kepada jalur riwayat yang berbeda 200 tahun kemudian Para ulama hadis Imam Bukhari lahir tahun 810 Abad ke-9 200 tahun setelah zamannya Nabi Berusaha menelusuri Dulu Nabi itu seperti apa ya Ketika segala macam tadi, peribadatan itu tadi Nah ternyata sekian banyak periwayatan hadis Berita-berita berbeda-beda redaksinya Imam Bukhari beda dengan Imam Muslim Beda dengan Imam Darukudni Dengan Ibnu Maja Dengan Abu Dawud Dengan Tirmidhi Dalam kutubu sitah itu 6 kitab hadis yang dianggap tertinggi Yang bahkan mengalahkan buku-buku karya sebelum zamannya mereka Misalnya musnadnya Imam Ahmad bin Hambal Itu kan hidup di zaman sebelum Bukhari Muslim dan sebagainya Atau hadis-hadis Yang dituliskan Atau dipakai oleh Imam Shafi'i Imam Shafi'i hidup lebih awal dibandingkan Imam Bukhari Bahkan pada saat Imam Shafi'i wafat tahun 820 Imam Bukhari masih usia 10 tahun Belum punya karya Sehingga saya jadikan judul Salah satu judul dalam kajian di Youtube itu Imam Shafi'i tidak pernah menggunakan hadisnya Imam Bukhari Kenapa? Karena Imam Bukhari memang belum punya karya Belum lahir bahkan di zaman puncak karyanya dari Imam Shafi'i Misalnya begitu Apalagi para ulama dan sahabat-sahabat sebelum Imam Shafi'i 200 tahun sejak zaman Nabi Sampai karyanya Imam Bukhari muncul Itu menggunakan hadis apa? Bukan hadis yang di dalam atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari Bahkan Imam Muslim pun sebagai murid dari Imam Bukhari Tidak pernah meriwayatkan dengan sanat Kata Imam Bukhari dari periwayat sebelumnya Sanat sebelum-sebelumnya Itu tidak pernah Berbeda-beda Saya cuma ingin mengatakan bahwa Hadis itu menggunakan redaksi Yang dibikin oleh para periwayat yang menelusurinya itu Dan tidak pernah diverifikasikan kepada Rasul Apakah hadis ini benar? Ya Rasul sudah wafat sih Sudah 200 tahun sebelumnya Sehingga hadis itu lantas macam-macam levelnya Dalam ilmu hadis Kemudian dikenal istilah-istilah Mulai dari hadis yang palsu Kemudian yang do'if Yang lemah Yang khasan Yang sahih Sahih kain Disahihkan oleh dua periwayat hadis Yang dianggap tertinggi Bukhari dan muslim Misalnya Mutawatir tadi Sehingga mutawatir Diriwatkan dari jalur yang berbeda Sehingga itu dianggap memiliki validitas yang lebih Dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain Dan sebagainya Siapa yang menilai itu Bukan Rasul Bukan dijamin oleh Rasulullah Satu ketika saya pernah diskusi dengan seorang teman Pas umroh ketemu kawan yang lagi kuliah Mengambil jurusan tafsir hadis Di umur Kuro Ketemuan di Mekah Ngobrol-ngobrol Dia bilang Mas Agus Hadis itu Kalau sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari Itu jaminan Saya tanya balik Siapa yang menjamin Apakah Imam Syafi'i Yang itu menjadi madhabnya Dari Imam Bukhari Pernah menjamin Nanti kalau Imam Bukhari Yang meriwayatkan hadis ini Maka itu pasti benar Kan enggak Apakah para sahabat Pernah menjamin Nanti kalau ada hadisnya Imam Bukhari 200 tahun kemudian Itu pasti benar Apalagi Nabi mengatakan Nanti kalau yang Meriwayatkan itu adalah Imam Bukhari Imam Muslim Dan seterusnya Itu sahih Kan tidak Periwayatan itu Disahihkan oleh para ulama sendiri Nah maka saya cuma mengatakan Bahwa Itu adalah karya para ulama Bukan berarti kita merendahkan Bukan Itu karya yang hebat Tetapi jangan dimutlakkan Kenapa? Karena tidak ada jaminan yang Kot'i Yang pasti Dari Al-Quran Seperti Al-Quran Menjamin Al-Quran Ya Allah menjamin Al-Quran sendiri Bahwa ini Allah yang menurunkan ini Dan Allah yang memeliharanya Kalau hadis itu kan Justru banyak pertentangan Perdebatan Dan sebagainya Nah disitu poinnya Maka saya mengatakan Satu ini jangan dimutlakkan Yang kedua Harus dirujukkan Kepada yang mutlak Sebagai cantolannya Kalau ada hadis Tidak ketemu cantolannya Di Al-Quran Maka saya bilang Harus berani mengkritisi Apalagi ketika hadis itu Bicara tentang akidah Ini yang menjadi poin penting Ketika dikaitkan dengan Al-Quran Kalau hadis itu muncul Dalam konteks yang bukan akidah Ya okelah Selama itu Kebajikan Dan secara implisit Semangatnya Itu adalah sesuai dengan Al-Quran Ya silahkan Terima kasih telah menonton